Pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama meminta maaf Usai sebuah video yang menunjukkan dirinya meminta seorang anak laki-laki untuk menghisap lidahnya menjadi viral di media sosial Dalam video yang ramai di akun media sosial Twitter menunjukkan Dalai Lama mencium bibir seorang anak laki-laki tersebut Saat si anak membungkuk untuk memberi hormat padanya Kemudian Biksu Buddha itu terlihat menjulurkan lidahnya sambil meminta anak itu untuk menghisapnya Video itu berasal dari satu acara di McLeod Guns, wilayah pinggiran kota Daraman Salah di India Utara pada 28 Februari yang lalu Atas kejadian tersebut banyak pengguna Twitter mengecam video yang menampilkan tindakan Dalai Lama itu Dalai Lama yang hingga kini tinggal di pengasingan India sejak melarikan diri dari Tibet pada tahun 1959 Usai protesnya menentang kekuasaan Cina di sana Kemudian pada tahun 2019 kantor Dalai Lama juga meminta maaf setelah pemimpin spiritual itu berkata pada BBC Dalam sebuah wawancara bahwa calon Dalai Lama perempuan di masa depan haruslah yang menarik Terima kasih telah menonton! fastestnya benar! Terima kasih telah mencari mereka sorong Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.